Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua sahabat tani hampir semua petani ya menginginkan tanaman sehat subur berbuah lebat contohnya seperti ini tapi terkadang rencana tidak sesuai dengan kenyataan karena memang manusia hanya disuruh berencana dan berusaha tapi memang kenyataan yang dia hadapi ya dan hasil semua diserahkan ke yang maha kuasa nah sahabat tani tidak semua tanaman subur seperti ini misalnya bunga dobol seperti ini tentu banyak yang bermasalah tapi apakah ketika kita menemukan tanaman yang bermasalah harus diam saja jawabannya tentu tidak sahabat ya kita harus berusaha agar tanaman sehat semua dan berbuah lebat sahabat ya oke sahabat tani untuk mendapatkan buah yang bagus tentu kita harus baguskan dulu batang daun dan bunga sahabat ya kita penuhi nutrisinya supaya kualitas buah yang kita hasilkan akan lebih baik sahabat ya nah sahabat tani disini juga ada tanaman yang kerdil sahabat ya ini tidak sama dengan tetangganya yang sebelah sini kalau tetangganya cukup bagus sahabat ya nah ini ini sudah berbuah tapi untuk yang ini kerdil sahabat ya nah bagaimana sih caranya agar ini bisa berbuah minimal ya walaupun tidak sesubur yang itu ya walaupun batangnya tidak sebesar yang ini kita akan usahakan supaya tanaman ini minimal tanaman ini menghasilkan buah nah yang pertama tentu kita pahami kenapa ini tanaman kerdil sahabat ya kita cek bagian bawahnya sahabat nah sahabat tani ternyata ada binatang ini yang menggerogoti batang tomat ya nah ini ini ternyata masalahnya nah ini kalau petani konvensional bisa ditabur puradan sahabat ya solusinya ini solusi yang pertama sahabat ya jadi masalah-masalah pasti timbul pada tanaman kita contohnya pada tanaman ini sahabat ya ini akan kita atasi bukan dengan puradan juga bukan dengan pupuk kimia sahabat ya nah kalau teman-teman pengguna pupuk kimia kalau menemukan tanaman seperti ini ini harus pacu pertumbuhannya untuk pupuknya salah satunya dengan kalsium nitrat sahabat ya supaya pertumbuhannya cepat naik nah tapi kalau kita petani alami kita tidak menggunakan ini kita akan menggunakan kompos aja kompos jakabah dan abu rokok sahabat ya abu rokok sebagai pesticidanya juga sebagai kalsium nah kalsiumnya ini kita akan campur dengan jakabah supaya nantinya jadi kalsium nitrat versi organik sahabat ya seharusnya sih pakai nitrobakter tapi admin akan edukasi ke petani karena tidak semua petani mau kocor-kocor sahabat ya ada juga yang sedikit dalam tanda kutip malas sahabat ya jadi kita akan edukasi bagaimana caranya membuat kalsium nitrat versi granul ya nah dengan tambahan kompos sahabat ya nah di dalam kompos juga tentu kalsium banyak sahabat ya dan juga tentu unsur-unsur lain yang ada pada pupuk kompos sahabat ya oke sahabat tani jadi untuk video kita kali ini kita tidak akan menggunakan pupuk kimia ya karena ini tanamannya full organik sahabat ya jadi kita akan lanjutkan penelitian kita dalam bertani organik untuk yang di polybag ini sahabat ya oke sahabat tani untuk masalah yang seperti ini ini harus dibongkar ya karena akarnya terganggu jadi ini harus dibongkar supaya akarnya bisa ke bawah ya bisa ketutup tanah oke sahabat tani langkah pertama kita akan bongkar dulu ini supaya tanamannya akan turun ke bawah sahabat ya ya turun itu ke bawah kalau naik ke atas ya coisa sering hati 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 tanamannya mesti kita angkat dulu supaya lebih dalam lagi akarnya karena nantinya akar akan muncul pada batang ini sahabat ya kalau ini ditambah media tanam lagi nantinya akan tumbuh akar disini sahabat ya nah ini tumbuh akar ya ya untuk sementara kita taruh disini dulu tanamannya sahabat ya Nah untuk media tanamnya ini kita bongkar dulu sahabat ya supaya kita lebih dalam lagi tanamannya nah ini cukup bagus media tanamnya ya terbukti ada cacing disini ya sahabat sepertinya sudah cukup dalam ya media tanamnya Nah sekarang kita tinggal meracik yang ini ini media tanam yang akan kita gunakan ya yang akan kita gunakan untuk menguruk tanam makamak ini sahabat ya Nah langkah pertama kita gunakan ini sahabat kita gunakan abu rokok tapi abu ini bisa kita gunakan menggunakan abu lain sahabat ya misalnya dari abu kayu atau abu apapun yang penting abu sahabat ya ya sahabatan nih seperti ini kita campur kompos dengan abu sahabat ya kemudian kita ambil jakabanya sahabat nah ini jakabanya ini ini dari pupuk asam amino sahabat ya tapi seperti yang kita tahu jakabanya itu jamurnya itu kandungannya nitrogen ya ini akan kita gunakan untuk proses nitrifikasi dari pupuk ini sahabat ya pupuk dari abu lumayan subur juga ini sahabat ya kita aduk sahabat jakabanya dengan abu dan kompos sahabat ya fungsinya supaya kalsium yang ada pada abu segera diolah oleh mikroba yang ada pada jakabanya jakabanya sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya tanaman tomatnya kita masukkan kembali sahabat ya nah selanjutnya kita uruk dengan abu yang dicampur dengan kompos dan jakabanya dan jakabanya sahabat ya nah sahabat tani abu kompos dan jakabanya ini sebetulnya bisa digunakan untuk memupuk tanaman ya satu genggam per tanaman itu juga bisa dijadikan sebagai pupuk pengganti dari ini ya kalsium nitrat sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal pasang kembali mulsa nya mulsa organik kita nah sahabat tani selanjutnya kita kasih jet pt jet pt nya ini dari akar lulangan sahabat ya kita gunakan sekitar 50 ml selanjutnya kita tinggal siramkan pada tanaman sahabat ya oke sahabat tani seperti ini tutorial kita hari ini jadi ketika ada tanaman yang kerdil kita lihat gejalanya apa kalau kena ulat bagian akarnya ini salah satu cara yang paling efektif ya supaya tanaman pulih karena dengan kita mengocor ataupun menyeprai pupuk saja itu tidak akan maksimal ketika akarnya ini tidak terendam oleh media tanam sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ideal